Intro Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi memberikan atensi terhadap kasus pembunuhan Vina Cirebon Jokowi mengatakan ia memberikan instruksi kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini Atensi Presiden Jokowi itu kemudian direspon oleh Ibu Peggy Setiawan Kartini Kawis 30 Mei 2024 Kartini mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan perhatian terhadap kasus pembunuhan Vina yang menjadikan putranya Peggy sebagai tersangka Ia kemudian meminta tolong kepada Presiden Jokowi untuk membebaskan semua tuduhan kepada anaknya yaitu Peggy Kartini berharap Presiden Jokowi bisa membebaskan Peggy karena ia merupakan tulang punggung keluarga Ibu Peggy menegaskan bahwa putranya tak terlibat dalam kasus tersebut Karena saat peristiwa pembunuhan terjadi Peggy sedang berada di Bandung bukan berada di Cirebon Adapun selain meminta Kapolri mengusut tuntas kasus Vina Presiden Jokowi juga menghimbau agar penyelidikan pembunuhan di Cirebon dibuka selebar-lebarnya Jokowi meminta aparat untuk transparan dan tak menutup-nutupi terkait kasus Vina Tanyakan ke Kapolri Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi Kalau ada Tembakan dan baku hantam sengit mengguncang Rafah di Gaza Selatan pada Kamis 31 Mei 2024 setelah Israel menyatakan telah merebut koridor strategis di sepanjang perbatasan wilayah Palestina dengan Mesir Israel melancarkan serangan militernya ke Rafah pada awal Mei lalu meskipun ada keberatan internasional atas kelas selamatan warga sipil yang berlindung di kota itu Serangan yang memicu kebakeran dan menewaskan puluhan orang di sebuah game pengungsian pada akhir pekan lalu menuai kelombang kecaman dilansir dari AFP Israel yang telah berulang kali bersumpah untuk menghancurkan Hamas setelah kelompok Palestina itu menyerang Israel Selatan pada 7 Oktober mengatakan bahwa pasukannya telah mengambil alih koridor Philadelphia sepanjang 14 km atau 8,5 mil koridor terletak di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir yang dituduhkan telah digunakan untuk menyelundupkan senjata juru bicara militer Daniel Hagari mengatakan Israel telah mengambil kendali operasional atas jalur perbatasan yang sempit itu dimana ia mengatakan pasukannya telah menemukan sekitar 20 terowongan Mesir, mediator lama dalam konflik ini telah menolak klaim adanya terowongan penyelundupan di bawah zona penyangga Israel menggunakan tuduhan-tuduhan ini untuk membenarkan kelanjutan operasi di kota Rafah, Palestina dan memperpanjang perang untuk tujuan politik Para pejabat Mesir mengatakan bahwa potensi pengambil alihan Philadelphia oleh Israel dalam melanggar kesepakatan damai kedua negara pada tahun 1979 meskipun belum ada komentar resmi dari Cairo sejak pengumuman militer tersebut Sementara itu di Beijing, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menyerukan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menegaskan kembali penentangan negaranya terhadap setiap upaya yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka Tuan rumahnya pemimpin China, Xi Jinping menyerukan konferensi perdamaian internasional yang luas berwibawa dan efektif untuk mengatasi perang tersebut Hamas mengatakan bahwa mereka telah memberitahu para mediator bahwa mereka hanya akan menyetujui perjanjian gencatan senjata komprehensif termasuk pertukaran tawanan jika Israel menghentikan agresinya Di lapangan di Gaza, para saksi mata melaporkan pertempuran di Rafah Tengah dan Barat Serta pengeboman di bagian timur yang menewaskan sedikitnya lima orang di dekat sebuah gudang bantuan Polemik mengenai tabungan perumahan rakyat masih bergulir di masyarakat Salah satu isu yang disoroti mengenai penghutan tapera bagi karyawan swasta yang wajib dilaksanakan mulai 2027 Disebutkan iuran tapera ditetapkan pemerintah sebesar 3% Rinciannya 32 Polemik mengenai tabungan perumahan rakyat atau tapera masih bergulir di masyarakat Salah satu isu yang disoroti mengenai penghutan tapera bagi karyawan swasta yang wajib dilaksanakan mulai 2027 Disebutkan iuran tapera ditetapkan pemerintah sebesar 3% Rinciannya 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% dibebankan ke perusahaan pemberi kerja Sebagai gambaran, bila seorang pekerja mendapatkan penghasilan gaji setara upah minimum DKI Jakarta sebesar 5.067.381 Maka besaran potongan tapera ialah 126.684 per bulan Atau 1,52 juta dalam setahun Kewajiban iuran tapera tersebut menambah daftar potongan gaji yang diterima karyawan Mengingat gaji pekerja di Indonesia sudah terpotong untuk pajak BPH Pasal 21, BPJS Kesehatan, dan BPJAM Saste Penolakan pun tak hanya datang dari masyarakat luas yang menjadi pekerja Banyak dari kalangan pengusaha juga keberatan jika harus ikut menanggung iuran wajib tersebut Lantas, apa saja manfaat dari tapera? Untuk diketahui saja, pengelolaan dana tapera dilakukan badan pengelola tapera Badan ini menetapkan alokasi dana pemupukan, pemanfaatan, dan jadangan untuk memastikan manfaat program tapera dapat dirasakan semua perserta Untuk pemupukan dana, BP Tapera bermitra dengan manajer investasi, bank kustodian, bank, dan bank perusahaan pembiayaan Yang secara rutin melaporkan pengelolaan dana kepada BP Tapera Mengutip laman resmi BP Tapera setidaknya ada tiga manfaat yang bisa didapatkan karyawan yang menjadi peserta tapera Di antaranya, yang pertama, kredit pemilikan rumah atau KPR Peserta pekerja dapat mengajukan pembiayaan untuk pembelian rumah khusus rumah pertama Syaratnya telah menjadi peserta tapera minimal satu tahun dan mengikuti prosedur yang berlaku Kedua, kredit bangun rumah Peserta pekerja dapat mengajukan pembiayaan untuk pembangunan rumah pertama baru Syaratnya telah menjadi peserta tapera minimal satu tahun dan mengikuti prosedur yang berlaku Ketiga, kredit renovasi rumah atau KKRR Peserta pekerja dapat mengajukan pembiayaan untuk perbaikan rumah atau renovasi Syaratnya telah menjadi peserta tapera minimal satu tahun dan mengikuti prosedur yang berlaku Mengutip harian kompas Selain tenor yang panjang, BP Tapera juga menyediakan fasilitas pembiayaan dengan plafon yang memadai Dan suku bunga rendah melalui skema pembiayaan konvensional maupun syariah Plafon yang disediakan untuk KPR dengan limit KPR disesuaikan dengan kapasitas pembayaran Kembali yang ditetapkan bank pelaksana dengan suku bunga paling rendah sebesar 5% Secara lebih rinci, plafon kredit diklarifikasikan berdasarkan kompok penghasilan dan zonasi Lalu kapan tapera bisa dicairkan? Peserta yang telah berakhir masa kepesertaannya berhak memperoleh dana pengembalian simpanan Dan hasil pemupukan simpanan yang akan disetorkan ke rekening atas tamah peserta Kepesertaan peserta berakhir karena telah pensiun bagi pekerja dan telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri Pekerja meninggal dunia atau pekerja tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut Sebelumnya, BP Tapera bernama Baper Tarum Baper Tarum adalah badan yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 14 tahun 1993 Presiden Soeharto kala itu menetapkannya pada 15 Februari 1993 Baper Tarum mengembang tugas meningkatkan kesejahteraan PNS melalui skema bantuan dalam memiliki rumah yang layak alias tabungan perumahan PNS Caranya dengan melakukan pemotongan gaji para pegawai negeri sipil dan mengelola tabungan perumahan Per 24 Maret 2018, Baper Tarum PNS dibubarkan dan beralih menjadi BP Tapera Kepersataannya diperluas hingga ke para pekerja swasta, mandiri maupun informal Pedangdut Nayunda Nabila Nisrinah mengatakan Ia meminta kepada cucu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Andi Tenri Bilang Radi Syah Melati Agar dijadikan tenaga honorer di Kementerian Pertanian atau Kementan Hal tersebut disampaikan Nayunda ketika dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus pemerasan dan gratifikasi Yang menjerat Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Rabu 29 Mei 2024 Dilansir dari Kompas.id Nayunda mengaku pada saat itu ia diminta untuk menyampaikan keinginannya secara langsung kepada anak SYL yang juga Ibu Andi Indira Cunda Tita Lalu Butita meminta Nayunda untuk menyerahkan CV Setelah menyerahkan CV, Nayunda dipanggil ke Kementan untuk melakukan wawancara informal Setelah melakukan wawancara informal, Nayunda sudah bisa masuk kerja pada seminggu setelah melakukan wawancara tersebut Kepada Hakim, Nayunda menyampaikan Ia ditugaskan sebagai anggota staf umum di Kementan namun dirinya hanya masuk kerja selama dua hari Nayunda mengaku tak masuk kerja karena pada hari berikutnya mendapat undangan sebagai penyanyi di kota Makassar, Sulawesi Selatan Setelah itu, Nayunda mendapat pesan dari Indira supaya tidak perlu masuk kerja lagi Ia tidak bertanya kepada Indira mengapa dirinya diberhentikan dari Kementan dan hanya bisa menuruti permintaan tersebut Nayunda mulai aktif bekerja pada Maret 2021 dan mendapatkan gaji sebesar 4,5 juta rupiah Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto mengingatkan bahwa Nayunda sudah menerima gaji dengan total 45 juta sepanjang 2021 Selama ia menjadi tenaga honorer di Kementan Nayunda seharusnya menjalankan kewajibannya sebagai tenaga honorer dengan cara masuk kerja Namun ia mendapat gaji buta alias mendapat upah tanpa bekerja Nayunda menjelaskan ketika ia diminta berhenti menjadi tenaga honorer di Kementan Dirinya mengira semuanya akan disetop, termasuk gaji Namun nyatanya Nayunda tetap mendapatkan gaji Mengetahui Nayunda mendapatkan gaji buta dari Kementan Hakim meminta Nayunda mengembalikan uang yang sudah diterima Hakim menilai uang tersebut bukanlah hak Nayunda untuk menerimanya karena ia tak bekerja Saksi mengenai tadi pemberian-pemberian ya Sudah ada yang saksi kembalikan juga ke KPK ya? Sudah Pak Sudah, nilainya berapa? 70 juta 70 juta Iya, beserta Apakah itu sudah termasuk yang gaji 40 sekian juta? Kalau ditotalin Belum Bisa buat itu dulu nanti setelahnya yang lain-lain itu Artinya belum termasuk ya? Iya, belum termasuk Sudah termasuk yang tadi pemberian melalui Panji? Belum Pak Belum? Saksi mengerangkan hanya dua kali ya yang dari Panji ya? Ditetipkan Pak Menteri melalui Panji Iya, karena yang satunya itu nyanyi Pak Kalau yang tadi saksi saya sempat dengar bilangnya THR ya Tidak tahu ada jabatan di Kementan, cuma Ibu Tita salah satu komisaris di Petrokimia aja Ya, maka dari itu kaitannya kenapa saksi kok tahu mereka bukan pejabat di Kementan, kok minta dijadikan honorer di Kementan itu apa yang melatar belakangnya sehingga saksi yang menujunya ke Butita gitu? Jadi sebelumnya salah satu ada beberapa anak garnita juga yang masuk honorer juga Jadi saya pikir Oh, ada beberapa garnita lain yang dijadikan honorer di Kementan? Iya Siapa saksi? Benarkah ada orang-orang itu? Salah satunya Biba Mas sebelumnya masuk ya? Tidak, saksi tahu betul atau hanya asumsi yang selain saksi maksud saksi ada juga yang lain yang menjadi honorer? Kalau ada saya catat kita cek betul tidak atau hanya saksi sendiri gitu? Ada, ada, ada Siapa namanya? Kak Ami dulu salah satu... Amir Ami, Ami Ami perempuan? Iya Ada yang laki-laki? Tidak ada sih Tidak ada ya? Tidak ada ya, karena dari garnita ya? Tidak ada PT Ajeng juga Oke Saat saksi diminta itu ya, sebenarnya coba jujur lah, sudah dijelaskan belum masalah gajinya itu berapa? Kewajiban saksi itu ada tidak untuk masuk kantor? Dijelaskan pak Dijelaskan? Dijelaskan Gajinya tidak banyak loh, gitu aja Cuma rincian nominal gajinya saya tidak tahu gitu Maksudnya UMR loh, cuma UMR katanya Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Bagaimana dengan biaya? Maksudnya Bagaimana dengan biaya? Bagaimana dengan biaya? Bagaimana dengan biaya?